Bupati Majalengka Sutrisno membuka pekan olahraga dan seni antar dinia tingkat Kabupaten di Kecamatan Jatiwangi. Dari total murid yang berjumlah 35.000 orang, sekitar 5.300 peserta mengikuti lomba Porsadin. Yang diselenggarakan kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, bekerjasama dengan pengurus cabang forum komunikasi dinia tak media. 10 cabang dilombakan dalam Porsadin kelima, diantaranya olahraga tenis meja, futsal dan atletik, pidato bahasa Indonesia dan Arab, kaligrafi, tafis, cerdas cermat, puisi Islam, dan murotal walimlah. Kementerian kelima dengan Kabupaten Majalengka tahun 2024 ini, pertama untuk membangun syarat warahim dan keluarga buru-buru dan situasi dinia tak media di Kabupaten Majalengka. Yang kedua untuk membangun dan mengembangkan potensi anak warna tersebut tanah di bidang keluarga dan seni. Ini penting ada kaitan perat dengan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebab dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, atau dalam tubuh yang kuat, ada jiwa yang sehat. Ini bertengah positif dan besar terhadap pembentukan kualitas sumber daya manusia. Dari murid yang berjumlah 35.000 lebih, kemudian jumlah di niatang media, awal dia, ada 635.000 untuk Majalengka, Pak. Ya, untuk Majalengka. Di perkembangan di 10 tahun terakhir ini, sekitar 32 persen. Jadi dari dampak positif, isi religius, ternyata membawa perkembangan terhadap lembaga pendidikan, bank formal, bank besar. Nampak dari ribuan anak madrasah di niatang antusias mengikuti jalannya acara yang memperbutkan berbagai piala dan penghargaan tersebut. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspen di Tribrata TV, Salam Tribrata! Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar!